selamat pagi selamat pagi jadi kita udah belikan yang baru kita bakal kasih tutorial cara masang sil yang ya sedikit baik ya baik gitu ya bro kita ganti yang bagian depan dulu ya bro kita lepas ini ada ring penghancingnya sangatlah besar disini ya set lepas ya bro bok to gel hati-hati ini ada apa nih lalu kita congkel bagian tengahnya tapi hati-hati takutnya asnya itu kena ya bro ya atau terluka gitu itu jadinya nanti silnya gak bakalan lama lagi bocor lagi kalau sampai terluka mana tadi aku udah bawa obeng pakai obeng yang sedikit lancip-lancip ya bro ya disini karena udah bocor kita rusak aja silnya hati-hati sekali lagi buat apa namanya jangan sampai asnya kena congkel kita harus hati-hati kita bikin lubang dulu di sealnya jadi gampang buat nyukilnya oh sebentar kita buat lubang disini karena mau diganti jadi dirusak aja gak apa-apa sealnya cukup ya bro kita gunakan kunci L sebentar kita jadi pakai kunci L kayak gini terus dicokel sekenanya woy disini ada besinnya kayaknya tengahnya nih bolongin sebelah sini ya bro ya nanti dicongkel klak terserah sih setiap bengkel punya cara tersendiri ya bro ya nih jangan sampai rusak nih bagian sini nanti bocor berbahaya oke kita lepas bagian belakangnya juga terserah sih mau depan dulu kayak belakang dulu kayak hati-hati kita tekan-tekan kayak gini pastikan rata ya jangan sebelah tinggi sebelah tidak lalu kita ada sedikit pukul-pukul disini paku hantam ya paku hantam pakai yang rata pelan-pelan aja jangan keras-keras jangan keras-keras kanan kiri atas bawah cukup rata dengan tempatnya dengan tempatnya aja gitu oke cukup lah giliran yang depan ya pelan-pelan bro pelan-pelan dorong hati-hati ya itu ya sedikit tajam sih gak gak begitu tajam juga ya dorong-dorong perlahan dorong sampai masuk sampai kelewati tempat apa ya ring penguncinya kalau pakai jari tok ya keras kita harus pakai main baku hantam lagi gunakan yang pakai ujungnya itu rata-rata ya rata aja sih nganggu jelenggut-jelenggut ini pakai kunci L kita pakai ujungnya yang rata perlahan tik-tik-tik-tik iya iya kukul muter ya bro ya supaya rata gitu ganti-ganti yang atas bawah kanan-kiri nah cukup bro tinggal kita pasang pengansinnya oh tangannya beda wih sing masang untuk aku aku maras masukkan ya ring penguncinya di tang cepit iya jangan lupa yang bagian yang tajam buat luar ya bro ya oke sudah masuk oke cukup bro tinggal kita pasang funbell nya plus rollernya karena mas untung ini ya rollernya itu udah pegang penjol kayak gini nih waduh tuh berbahaya sekali itu kalau lama-lama bisa jadi brodoli ya bro kita udah punya yang baru set nah ini masih cukup rata ya karena motor ini belum lama juga katanya kita pasangan bagian ini intinya sejajar gitu kalau ini buat kiri kiri semua kalau ini buat kanan kanan semua kan beda tuh beda ya beda ya begitu kiri-kiri kiri api menengen menengkap oke balik balik oke oke sudah ready jangan lupa ring-ringnya ya kalau ingat bongkar ingat masang harusnya nah gitu kalau belakangnya boleh buat belakangan boleh belakangan bautnya beda ya bro depan sama belakangnya gede cili set belakangnya pasang set 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 oke 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 kampasnya baru mas kampasnya baru apa belum pernah ganti nih belum pernah ya tapi ini udah ada keprekannya ini gimana ganti pera apa pernah ganti pera apa ini ada keprekannya ini bro gak pake kunci ya nah tuh terluka dia terluka ini karena kampasnya udah meling-meling banget kita bersihkan bagian yang meling-meling alias kayak nah kayak gini nih kalau ini udah mengkilat banget kita buang bagian mengkilatnya aja sedang aja boleh gosok jangan keras-keras nanti jadi habis kampasnya kalau terlalu keras atau neken ya pelan-pelan aja oke cukup mana nih oh lagi gosok sebentar gak ada yang kelupaan kan gak ada pasang bro oke tinggal kita kencangkan iya bro harus tangan dua yang kerja dua orang masuknya buat megangin satu se sebentar mas aku kurang oke cukup oke bro beres tinggal kita pasang pak CVT-nya lalu sudah selesai di transfer hai 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 Terima kasih telah menonton!